Assalamualaikum Wr Wb teman teman balik lagi di channel Barber Cat oke teman teman hari ini kita mau bersihin kandang kucing atau mau rapiin lagi kandang kucing yang dua tingkat itu teman teman sebelumnya untuk teman teman yang nonton video ini tetap dalam karena sehat walaf ya teman teman ya begitu juga dengan adabul teman teman tetap sehat dan semakin lucu teman teman jadi ini dia kita udah tidurin kandang ini kita udah tidurin gini kandang kucingnya itu dia kotor banget teman teman nih bawahnya itu terlihat lah udah keropos cepet banget dia keropos nih ini dia nih yang copot udah copot nanti kita mau pindahin sana aja untuk kandang kucingnya enggak kita simpan lagi disitu teman teman soalnya disitu tempatnya lembab kayaknya kalau disini kalau kita simpan di pojok sana itu masih kena matahari lah ini udah banyak sekali nih udah banyak banget yang rusak teman teman tuh ini udah copot tadi copot satu nanti gimana caranya kita akalin dia biar rodanya ini bisa terpasang lagi gitu kotor sih ini nanti kita bersihin dulu setelah kita bersihin kita mau rapi-rapiin lagi nih ini udah copot nih apa lantainya udah copot lemnya udah gak kuat nanti kita pasang lagi teman teman kita lem lagi dia tuh sebenarnya sih masih bagus atasnya nih teman teman cuman ini udah banyak yang kropos mungkin karena tempatnya lembab jarang jarang kena matahari itu mungkin ya jadi nanti kita mau simpan disana aja di tempat kanan yang tadi biar kena matahari juga tuh kropos banyak teman teman sayang banget nih beli dulu tuh 2 jutaan nih kalau gak dipake ya percuma juga tuh udah kotor banget bawahnya nanti kita bersihin semua teman teman oke nanti kalau kandang kandangnya udah bersih aku lanjut dulu oke teman teman nanti kalau kandangnya udah bersih aku akan lanjut videonya ini kita mau bersihin sama rapiin dulu oke teman teman ini rodanya udah bener semua teman teman tadi udah aku tambal teman teman aku tambal pakai besi apa pakai besi kayak gini terus ini udah kencang kok udah aman jadi udah bisa dipakai lagi afia tadi perbaiki yang ini afia perbaiki yang itu kok bisa afia perbaiki yang itu ya dong udah udah bener ya oh sekarang tinggal kita bersihin dulu teman teman biar kita pindah kesana nanti kalau udah beres kita pindah kesana nanti kita lanjut lagi videonya oke teman teman ini udah beres kita udah simpan disini teman teman simpan disamping yang apa samping kandang yang kemarin ini udah bener rodanya udah bagus kita mau pakai lagi ini dia nih yang punya kucing siapa namanya afia afia yang punya kucing jadi nanti kita pakai satu tempat pasir aja teman teman kita simpan tempat pasirnya yang di bawah situ yang di bawah aja yang di atas itu biar kita losin aja biar dia bisa naik atas main nanti satu kucingnya disini disini dua kucing gitu teman teman ini si loreng loreng lagi mimi ini yang punya si loreng nih namanya siapa namanya bu afia adep inilah adep sini tuh aduh batuk eh batuk bu batuk bu wow gitu lah dia teman teman kalau lagi batuk pura-pura batuk gak usah main itu deh jangan main itu m ini dua tingkat teman temannya tingkat pertama tingkat kedua nanti tuh kita simpan tempat pasirnya kita simpan tempat pasirnya itu yang di bawah aja gitu nanti yang di atas biarin los biar dia main sampai ke atas soalnya aduh kucing nanti ini buat gak tau nanti ini buat si bocil atau buat siapa nanti kayak gitu teman teman udah lumayan sih tadi tuh karena alat terbatas butuh effort buat perbaiki rodanya itu udah keropos semua kita tambah pakai besi galvanis galvanis atau apa mungkin aluminium atau apa besi kayak gini pokoknya kita tambah pakai besi kayak gitu terus kita bautin biar kuat udah deh aman ibu Fia lagi ngapain nih ini apa ini itu kotor buang dong hmm kita sama lore ayo ha sama lore mana lore ini loreng halo loreng main halo loreng lagi main tangannya afia dia lagi main tangannya afia loreng 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 lagi main tangannya afia dia anak yang baik loreng gak suka ganggu afia ya mau dia tos mau dia tos itu tuh tangannya tuh tangannya tuh mau tos aduh 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 ngapain dia ngapain dia nyangkut dia kepalanya tuh lihat tuh kepalanya nah 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 aduh kabur afia lepasin lepasin afia lepasin gak kenapa-napa gak kenapa-napa sih gak kenapa-napa nah itu tempat pasirnya belum kita keluarin nanti kita keluarin kita bersihin terus kita tambahin tempat apa pasirnya juga ya kita tambahin pasirnya juga gitu teman-teman biar disana tuh soalnya kalau kita simpan sana tuh carang terkenal matahari tempatnya lembab makanya cepat kropos cepat kropos anunya si besinya layang-layangan layang-layangan ini sih biasanya apa setelah mereka main di luar tuh kita simpan disini teman-teman kita simpan disini setelah mereka main di luar biar kotoran debu-debunya tuh apa bersih dulu nanti baru kita masukin ke kandang yang ini itu sebenarnya kandang ini banyak banget soalnya kucing juga dulu banyak tapi udah banyak yang mati juga gitu oke oke siapa tadi yang dua tadi yang tiba-tiba mati bayar tiba-tiba mati apa hadap sini hadap sini sih kasih tau sini sih jangan kasih tau hadap situ ulang hadap sini sih lihat nih yang tiga udah udah dimina yang yang gua udah udah mati hadap sini sih lihat ini tiba-tiba mati bayar sakit tiba-tiba mati gemul sakit tiba-tiba mati tiba-tiba mati juga tiga tiga langsung oke gini oke teman-teman teman-teman terima kasih teman-teman yang udah nonton yuk bantu support channel kami dengan cara like subscribe dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ya